Jadi di sini ada folder Asset yang digunakan untuk frontend, CSS, JavaScript yang akan dikompilasi. Kalau untuk Asset yang tidak butuh transpilasi, kita taruhnya di folder Priv static di sini. Pastikan sebelum menjalankan Postgre, kita sudah melakukan konfigurasi database-nya di sini, terutama untuk username, password, dan lain-lain. Dan ada konfigurasi lainnya, sudah dipisahkan antara development, production, test, seperti pada umumnya. Lalu ada Deps, ini adalah dependensinya yang sudah diinstal oleh Phoenix atau Elixir. Kemudian ada Folder Lib yang adalah kode sumber kita, kita akan tulis di sini. Kita lewati dulu, nanti kita akan bahas terakhir. Priv tadi kita sudah bahas di static, kemudian ada repo untuk kebutuhan database, misalkan seeder, kita masukkan data awal, kemudian migrasi nanti akan muncul di sini. Lalu ada test untuk folder testing, yang bisa kita jalankan dengan mix-spacite test. Dan file yang tidak kalah penting adalah mix.iss, ini adalah file informasi proyek kita. Jadi mulai dari metadata-nya, kemudian ada dependensinya, dependensinya ada di bawah sini, ini adalah dependensi dari proyek Phoenix.